Salam sejahtera Pemirsa Budiman, bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Ini acara yang melalui pelayanan media antiogia PAMA, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman, perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, satu-satunya hal barangkali yang paling pasti dalam kehidupan adalah kematian. Ironisnya, justru apa yang terjadi setelah kematian menjadi sesuatu yang paling tidak pasti, paling tidak jelas buat banyak dari kita. Kali ini kita akan angkat topik itu jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, An-An dan Hendri. Salam Hendri, Salam Anis, Salam An-An, Salam Anis. Dan tentu saja saudara hadir bersama kita untuk kejar semua pertanyaan, untuk gali semua jawaban pendeta kita, pendeta Pikman Sirait. Salam Pak Pikman. Salam Anis. Saudara, terima kasih. Lagi-lagi, dan lagi-lagi. Saya harus berkata senang bertemu dengan Anda di dalam dimensi Iman Kristiani. Dan, kali ini kita diajak memikirkan satu topik. Kehidupan dibalik kematian atau sesudah kematian. Rasa-rasanya hidup sebelum kematian saja pun masih terlalu banyak perkutatan pergumulan yang kita alami, bukan? Tetapi menjadi penting karena siapalah yang bisa tahu kapan kita mati. Dan kalau kita tidak mengerti dan kita tahu, tidak tahu apa itu kematian, betapa menakutkannya. Karena itu memahami apa kehidupan sesudah kematian, ada apa dibalik kematian, menjadi sangat penting. Namun sebelum lanjut, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya minta Pak Indri untuk pimpin kita dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk boleh, kami boleh berbincang-bincang mengenai kematian setelah, apakah ada kehidupan setelah kematian ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau perbincangan kami ini, biar kiranya Engkau yang menguasai kami semua. Sehingga apa yang kami perbincangkan dapat menjadi pencerahan, dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mencoba syukur. Amin. Soalnya kita mengajarkan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 dikatakan begini ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya bagaimana ke orang mati dibangkitkan. Dan dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang Engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau dia tidak mati dulu. Dan yang Engkau taburkan bukan tubuh tanaman yang akan tumbuh. Tetapi biji yang berkulit, umpamanya biji gandum atau biji yang lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya satu tubuh seperti yang dikendakinya. Yang memberikan kepada tiap biji tubuhnya sendiri. Lalu dikatakan lagi, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burun, lain daripada daging ikan. Dan ada tubuh sorgawi, ada tubuh dunia. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Pada waktu kita membaca dengan terang Paulus berhadapan dengan orang-orang di Korintus. Yang rupa-rupanya mempertanyakan tentang kebangkitan, mencurigai atau bahkan berusaha untuk membanta atau meniadakan. Nah Paulus berdebat dengan mereka. Karena mereka pikir kalau sudah mati ya mati selesai. Terus mau apa lagi? Bagaimana bangkit? Bagaimana membayangkan ada sebuah kehidupan sesudah kematian? Karena kita pergi ke kuburan atau apa namanya, ke rumah duka, lihat orang mati, ya sudah terbucu. Terus mau apa lagi? Nah, inilah menariknya Alkitab ketika memberikan pengarahan, pengajaran kepada kita. Bahwa kemudian itu menjadi sesuatu yang sangat menggairahkan. Bagaimana kemudian orang yang sudah mati itu bangkit? Bagaimana caranya? Bagaimana kemungkinannya? Nah, inilah yang kita pelajari dan kita lihat bahwa Paulus mengajarkan dengan satu contoh yang sangat alamiah sekali. Saya suka sekali ketika Paulus membuat sesuatu yang begitu menyerupakan misteri besar. Menjadi sangat sederhana. Ia berkata, lihatlah sebuah pohon. Tahu dari mana? Dari biji. Biji-bijian itu saya ambil paling kembang kacang hijau lah. Biji kacang hijau itu adalah sebuah biji yang harus rela mati. Kalau biji, kacang hijau adalah biji yang hidup pada dirinya, dia mati. Waktu mati kapan? Duh, dia. Dia membelah dirinya. Pecah. Sehingga kacang hijau itu pecah, maka muncullah kemudian toge. Ini menjadi mudah kalau saudara misalnya membuat seperti kerjaan anak SD ya. Ambil kacang hijau, taruh di botol kecil gitu, bekas botol obat. Kasih kapas, kasih air, taruh di situ. Lalu kita akan lihat satu hari, dua hari, tiga hari, catat. Pecah, keluar. Togenya. Ada sebuah kehidupan baru. Mana kacang hijau-nya? Sudah enggak ada. Karena kacang hijau itu membelah diri dan mati, dia menjadi toge. Sebuah hidup yang baru. Sebuah kemuliaan yang baru untuk nama toge tadi. Begitulah sebetulnya orang-orang di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Yang mati dibawa ke kuburan atau di kremasikan atau di kuburkan. Selesai. Tetapi, yang menjadi penting dan menarik adalah bahwa kemudian mereka tidak saja berhenti sampai di situ. Tetapi bagaimana kemudian oleh kasih dan kuasa Tuhan orang yang percaya itu dibangkitkan. Sehingga mereka bangkit dan hidup di dalam kehidupan yang mulia. Yang tidak sama dengan kehidupan sekarang. Karena kehidupan sekarang disebut Paulus sebagai kemuliaan tubuh daging. Tapi nanti kemuliaan surgawi, tubuh kebangkitan itu jauh lebih mulia. Jadi ada kehidupan, yes. Berbeda, bumi langit. Di sini sementara, mati. Hidup di sini, kekal. Di sini, mulia. Tapi di dunia yang berdosa dan pernah jatuh dalam dosa, menjadi kurang mulianya. Mati, habis semuanya, muncul ciptaan baru, sangat mulia. Menyenangkan bukan? Karena itu, jangan pernah punya perasaan takut mestinya. Kalau menghadapi isu atau dengar berita, akan mati. Saya pikir begitu aneh yang jadi penting. Ya. Henry, An-An, kalau kita tanya orang Kristen, katakanlah. Saya tidak akan terkejut kalau 10 orang dari 10 orang yang ditanyai. Akan menjawab dengan jawaban yang sama. Buat pertanyaan, kemana sih kita pergi setelah kita mati. Tidak aneh kalau ke 10-10-nya akan mengatakan, ya kalau tidak ke surga, ya ke neraka. Jawabannya akan berbeda-beda ketika kemudian kita bertanya, Apa konsep mereka tentang surga dan apa konsep mereka tentang neraka? Tempat yang dibatasi dimensi ruangkah di satu lokasi atau pemahaman lainnya? Henry dan An-An sendiri ada di mana dalam hal ini? Kalau menurut saya memang ini pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas memang. Karena ya kalau tadi dikatakan bahwa kalau orang Kristen yang ditanyakan, ya tentu semua harus mengatakan dia percaya setelah kematian ada kehidupan. Seperti yang tadi Pak Bikman katakan ada kehidupan yang kekal, ada kehidupan yang mulia. Dan inilah, itulah sebabnya kita percaya kepada Tuhan Yesus itu begitu. Namun kan sebagai manusia, kita kan dikuasai oleh akal dan pikiran kita. Dan kan tidak ada sesuatu yang bisa membuktikan bahwa benar gak sih disana ada kehidupan? Kalau ada yang seperti apa sih? Kalau kita gak bisa merasakan disana ada kehidupan, nah ini yang seringkali timbul di dalam hati kita pertanyaan yang meragukan hal tersebut. Kalau gitu buat saya hidup di dunia ya, saya bersenang-senang, saya lakukan apa yang saya suka saya lakukan. Nah mungkin ini yang menjadi yang sering menimbulkan terjadi pikiran. Artinya maksud Henry, kalau pun tidak kita butuh itu sebagai kepastian buat diri kita sendiri, paling tidak kita ingin kita tahu cara menjawab mereka yang punya pertanyaan mengenai hal ini. An-an sendiri, di mana? Kalau surga itu tempat kemuliaan yang kekal, tadi Pak Bikman katakan, atau neraka seperti yang kadang-kadang kita identikan dengan penderitaan yang kekal, apakah itu satu lokasi, satu tempat, dan di mana kita dalam konteks surga dan neraka setelah kita mati? Sebenarnya yang menarik dan ingin saya menggali lebih dalam, itu justru apakah di dalam Alkitab itu ada suatu proses mengenai bagaimana itu? Ya, menuju kematian itu. Karena itu sebenarnya yang ditakuti oleh semua orang, karena orang belum pernah mengalami itu. Betul. Ya, saya tidak bisa bilang, saya bersyukur sudah pernah mencoba itu. Tetap setidak-tidaknya menjadi pengalaman pribadi saya, bahwa melalui suatu proses kematian itu sendiri sebenarnya bukan hal yang menakutkan. Ya, karena tujuan terakhir kan kita mau ketemu Tuhan. Nah, cuma prosesnya, saya tidak tahu nanti Pak Pendeta bisa menguruskan lebih lanjut, yang pernah saya pelajari dulu, memang ada suatu proses yang bisa kita lalui, yang dikatakan itu dying while living, mati selagi kita hidup itu. Ya, sehingga kita bisa mengalami kematian itu kayak apa sih? Secara literatur juga kita pelajari itu memang prosesnya hampir semua sama. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Nah, apakah Alkitab itu juga sejajar terhadap itu? Nah, ini yang saya tidak tahu. Ya, Pak Bikman, kita mesti tanya Pak Bikman. Neraka, surga, dan apa yang An-An katakan, sebetulnya kita dengar juga hari-hari ini, artinya pengakuan bahwa seseorang pernah mengunjungi neraka atau mengunjungi surga, dan kemudian kembali untuk menceritakan mengenai neraka dan surga itu buat kita yang masih di bumi. Pak Bikman, neraka, surga dibatasi oleh dimensi ruangkah? Ada di satu lokasi tertentukah? Oke, jadi bukan saja dibatasi ruang atau waktu begitu ya, tetapi memang dalam kualitas yang berbeda. Kita kan hidup di dalam ruang waktu, itu kan beyond. Ya, kita dimakan waktu, di sana tidak, di sana kekal, bukan sementara. Itu dulu. Kemudian yang kedua, yang kalau kita melihat tetapi ada mati ketika hidup, ketika selagi hidup yang coba dibicarakan anak. Itu kan adalah usaha bagaimana kedewasaan mentalitas yang dilatih untuk mematikan seluruh pikiran kita. Sehingga ketika pikiran itu tidak bergerak dan bisa dikendalikan, demikian rupa dalam tanda petik diberhentikan, ya berhenti semuanya. Karena dalam sains itu kan digatakan kogito ergosum. Ketika aku berpikir, aku ada. Kehidupan itu ada karena kita dinamika berpikirnya. Kalau bisa betul-betul seorang melatih diri sampai betul-betul berhenti berpikir begitu kan. Bisa gak membayangkan apapun, satupun. Ya, dia beres di situ kan. Tapi bukan mati dalam pengertian yang sebenarnya. Nah, ketika dia mati dalam pengertian sebenarnya, mau hidup pun dia atau mau pengen pikir pun dia dan gak bisa. Jadi kamu hidup, bisa seperti orang mati dengan berhenti berpikir. Tapi waktu kamu mati, pengen berpikir pun kamu udah gak bisa. Udah mati pada dirinya. Nah, waktu ini mati, maka di situ dikatakan orang ini benar atau tidak benar. Kalau benar dia dibawa ke surga, tidak benar dia masuk ke tempat meraka. Kan begitu. Nah, itu sudah jelas perpindahan yang sangat beda sekali. Sehingga hidup di sini tidak sama dengan hidup di sini. Dan mati yang di sini pun tidak sama dengan mati yang di sini. Di sini mati karena sudah tua, penyakit atau apa. Tabrakan kecelakaan mati. Di sini bukan mati, dihukum kekal. Karena perbuatan dosa-dosanya. Di sini hidup kita makan beraktivitas, makan vitamin segala macam, di sini hidup, hidup yang kekal. Jadi, jadi apa? Beda-beda, beda banget. Pak Bikman, mungkin kita coba pahami dari sudut yang berbeda. Alkitab mengajarkan pada kita, malekat pun punya nama, setan pun punya nama, seakan-akan mereka punya identitas diri. Ketika kita mati, kita masih membawa identitas diri kita, Pak. Begini, malekat itu kan tidak pernah mati. Sehingga mereka disebut tiga namanya, Gabriel, Mikael, Lucifer. Ini yang paling sering. Lalu Lucifer itu kemudian yang menjadi apa, bapaknya segala setan gitu kan. Mikael itu menjadi panglima sekarang balai tentara sorga. Gabriel itu seringkali kita temukan sebagai pemberita. Pemberitahu. Jadi, malekat atau malekat pada identitas di sana, di kegagalan. Ketika manusia mati, lalu dia hidup. Kembali. Ada gak identitasnya? Ada. Tapi bukan identitas yang di KTP itu. Jadi jangan nanti anis tanda saya, eh, kayaknya mirip-mirip Pak Bikman ya. Bapak betul ya yang lahirnya tanggal segini, bulan segini. Bukan itu, kok itu. Karena kalau memori itu hidup, artinya apa? Kita masih di sini. Di sorga masih ingat ini di dunia, mas stress semua kan. Kita ingat paksar kita, ingat ini. Bisa sedih, bisa nangis. Istri yang gak ada. Ya lucu kan? Atau ketemu istri di sana. Namanya dia ada mati duluan. Ya ketemu kok udah tua? Ya tua banget lah. Apalagi nenek kita, kakek kita. Kakeknya kakek kita. Kan bukan itu. Sehingga putus dulu ini. Sehingga identitas adalah tubuh kemuliaan yang baru. Ya identitas yang baru yang mulia. Tetapi, kita dikenali sebagai anak-anak Tuhan kan? Kita dikenali pada diri kita. Jadi identitas ada, yes. Tapi jangan bayangkan dengan dunia ini. Pak Pikman, di perjanjian lama ada pembelajaran mengenai sang kaya yang masuk neraka. Kemudian di posisinya di sana, dia masih memikirkan, mampu memikirkan saudara-saudara yang di bumi. Dan di situ juga dia masih bisa mengamati Lazarus yang berada di surga. Pertanyaannya jadi masih sama, surga dan neraka ini lokasikah secara fisik. Dan kemudian setelah mati, dia masih punya identitas diri karena bisa saling mengenali. Dan bahkan masih bisa memikirkan saudara-saudaranya yang di bumi. Begini, kisah itu menunjukkan bukan seperti itu. Tapi bahkan dia katakan, dia menceritakan. Menyebut Abraham sangat identik. Abraham. Kenapa disebut Abraham? Bapak orang beriman. Nah, kalau dia sebagai bapak orang beriman mereseprentasikan Lazarus artinya orang yang ditolong Allah. Kenapa Lazarus duduk di pangkuan Abraham? Kenapa tidak disebut di pangkuan Musa misalnya? Atau di pangkuan Elia misalnya. Atau di pangkuan Nuh. Karena memang janji keturunan diberikan pada Abraham. Keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Keturunan yang akan menjadi jalan keselamatan. Dari Abraham, Israel, Yehuda, Yesus. Nah, jadi ketika dikatakan di pangkuan Abraham, kita tahu Abraham mengacu pada posisi itu. Yang kedua, aspek yang kita perlu lihat lagi. Ketika dikatakan di pangkuan Abraham, berarti dia ada bersama orang bapak percaya di surga itu. Lalu orang yang di sana tereak, Bapak Abraham tolonglah. Kan tereak. Supaya si Lazarus memberikan apa? Setetes air. Tapi Abraham bilang tidak bisa. Jarak kita terbisa sangat jauh. Kalau kita melogikakan itu, apa namanya, kok mereka ngobrol, Pak? Makin bingung lagi. Jauh kok bisa ngobrol? Jangan-jangan pakai handphone kali ya. Tahu handphonenya mereka apa di sana kan begitu. Orang jauh kok gambarannya. Nah, karena memang itu tidak sedang menceritakan satu setting yang lagi terjadi begini. Kan gitu-ganya. Kita ngobrol di satu ruangan, tapi menceritakan pemaknaan tentang sebuah kematian, bagaimana untuk di pangkuan Abraham, dan orang kaya itu masuk di nebaka. Kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Nah, misiknya adalah hati-hati kau, jangan sampai kaya kau abaikan orang lain. Lalu kita pikir yang miskin itu terkutuk. Kan banyak orang bilang orang miskin terkutuk, sakit terkutuk gitu kan ya. Ternyata masuk surga, karena dia mengumum apa, dia sempurna banget. Udah miskin, pengemis, jabatan paling payah, sakit-sakit pula, ujung kepala-ujung kaki, borokan. Bagaimana menggambarkan orang kaya gitu di berkat itu? Tapi berkat Tuhan beyond. The phenomenon of life itu kan. Sehingga apa yang bisa kita lihat, dia selamat, dia masuk di surga sana, sementara si orang kaya itu masuk di dalam neraka. Tapi itu tidak sedang membicarakan dia lost surga dan neraka. Enggak ada di lost surga dan neraka. Kalau bisa berdialog, asumsi kita setelah anak deket dong. Eh kalau gitu hukuman enggak ada artinya lah. Nah saya rasa justru ini menjadi satu poin yang sangat penting. Yang untuk jemaah-jemaah di gereja. Kan kalau kepercayaan yang sesuai dengan yang ada di Alkitab itu kan mudah pak. Kita cuma misalnya karena anugerah daripada Tuhan, kita bisa percaya bahwa misalnya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang juru selamat bagi kehidupan kita. Tapi kan selalu setelah itu timbul pertanyaan yang kedua. Loh kalau saya enggak tahu kematian itu seperti apa. Kita kan balik lagi ke stage pertama ini pak. Buat apa kita percaya? Nah ini kan sesuatu yang memang orang berpikir bagaimana cara menyambungkan dua hal ini pak. Sedangkan kita disini kita ngomong aja masih belum mencapai titik temu yang bagaimana kita menghubungkan dua titik ini kan. Ya maksud Henry kalau pemahaman mengenai Tuhan itu harus dilakukan dengan presisi tertinggi. Kenapa Tuhan tidak dengan amat jelas saja ceritakan pada kita apa sih yang akan terjadi setelah kematian sehingga kita enggak perlu diberikan perubahan. Sebetulnya amat sangat jelas dalam ketidakjelasan. Amat sangat jelasnya begini. Kamu mati di dalam Kristus, di dalam iman. Kamu akan dapat hidup. Oke. Hidup apa yang kekal? Pertanyaan kedua. Apa itu yang memang kekal? Tidak akan mati-mati, abadi bersama terus, di Jerusalem baru. Banyak sekali setelah. Iya, iya, iya. Apa itu? Ada kapling enggak? Ada jalan enggak? Ada bingung enggak? Ada apa enggak? Nah itu yang saya bilang tadi tidak jelas. Tidak jelas dalam pengetahuan apa? Bagaimana mau menjelaskan sesuatu yang begitu rohani dalam pengetahuan kekekalan sempurna di dalam ketidaksempurnaan? Itu satu. Tapi kalau kita mau mencari indikasinya cukup. Indikasinya pertama, seperti malaikat itu kan tidak mati-mati kan? Malu kekal. Tentu kita bersama Mikael, bukan Lucifer. Lucifer mati, tidak kekal. Maka di dalam bagian seperti begitu, berarti kita hidup kekal yang kedua. Kita cuma bisa melihat ada struktur. Ada Mikael, lalu ada pasukannya. Oh berarti di surga ada strukturnya. Terus gimana orang ke struktur itu? Di atasan jenderal, kopral, atau apa-apa misalnya? Ya ternyata kita memberi indikasi. Ada orang yang dapat makota kebijakan, kemuliaan, dan seterusnya. Oh jadi makota itu berdasar apa? Bagaimana dia hidup sesuai keindak tuannya? Orang selamat karena kasih karunia. Itu kemuliaan Tuhan kan? Tapi orang yang merespon terhadap kasih karunia, itu makota. Mau jenis apa yang dia dapat? Tergantung hidup kita. Jadi kita hidup sungguh-sungguh dapatlah makota ini atau struktur ini. Sehingga akhirnya nanti, kalau mau saya membahas sederhanakannya, yang terjadi nanti kita hidup seperti sekarang ini, tapi dengan kualitas yang berbeda. Dalam kesempurnaan yang sempurna. Sehingga gak perlu cari makan sampai keringetan. Gak perlu makan, lapar lagi misalnya gitu ya. Semuanya kenyamanan yang luar biasa karena gak ada susah, gak ada sedih, dan seterusnya. Nah tapi kalau nanti memang betul diukur. Ah gak mungkin loh mana ada orang begitu sih. Dibayangkan di sini nih. Ya gak nyampe memang sih. Maksud saya begini Pak. Karena kita gak tahu kematian itu seperti apa memang. Jadi kan adalah sangat wajar kalau orang takut mati Pak. Pengertian kematiannya sama apa. Orang sebetulnya takut mati bukan karena seperti apanya. Orang takut mati karena abis itu dia gak ada apa-apanya. Hati-hati loh. Abis itu kan dia tidak bisa beraktifitas, tidak bisa ketemu. Yang masalah kan yang ditinggal ini. Itu yang membuat orang sebetulnya takut mati. Karena begitu dia mati kan dia gak mikir apa-apa. Ya tapi kan itu bukan karena pengertian terhadap yang dibalik ini yang kita memang masih dalam gelap ini yang memang orang gak tahu. Ada dua aspek tadi makanya. Pertama orang takut mati lebih karena kehilangan dan keterlepasan dari apa yang ada ini. Ini bicara medis. Ketika kita bicara teologis ada orang takut mati karena dia rasa hidupnya belum beres. Tergumus neraka. Ini bagus jadi pergumulan dia kan. Sehingga dia harus membereskan seluruh kehidupannya, pemahaman konsepnya. Ada orang berani mati bahkan menunggu. Nah itu Paulus. Hidup Kristus mati untung. Kalau boleh mati, harinya aku pengen mati. Ini orang kok permintaannya aneh gitu ya. Kita kan kalau boleh Tuhan umur seribu tahun lagi kan begitu ya. Nah memang sangat dikaitkan bukan ininya jelas apa tidak. Tetapi pemahaman di sini ini. Nah gitu ya. Sehingga pemahaman itu menjadi penting. Nah Alita apa sih orang kaya tadi itu yang mati itu. Lalu dia pengen supaya saudaranya tahu maka Alkitab jawab. Abraham bilang apa? Tidak, tidak, tidak. Pada mereka ada kitab. Bukan urusanmu itu. Itu sebab saya tidak percaya ada orang dari neraka turun naik atau bala bala naik. Untuk apa? Maka dikatakan oleh Abraham. Orang dari neraka pun mati. Itu pun juga kata Paulus. Bangkit ini menciptakan kebenaran. Tidak akan ada orang bertobat. Karena orang bertobat bukan orang mati bangkit. Orang bertobat karena kuasa Kristus. Mungkin akan jadi relevan sekali Pak dengan apa yang Pak Bikman katakan adalah fakta-fakta bahwa kekristenan terbelah. Paling tidak menjadi dua paham. Paham yang satu mengatakan kita tidak lagi bisa mendoakan mereka yang sudah meninggal. Sementara paham yang lain mengatakan kita masih bisa mendoakan mereka yang meninggal. Dan doa kita akan ikut membantu menentukan apakah yang bersangkutan kemudian ke surga atau ke neraka. Kalau memang Alkitab sudah jelas mengajarkan pada kita mengenai kehidupan setelah kematian. Kenapa Kristen terbelah? Itu sederhana. Ketika kita bergereja. Lalu kalian punya banyak kebingungan. Saya pendeta nih ya. Saya bikin lol harapan. Nah. Ini kerjaan Bikman Sirai. Saya bikinlah ajaran. Nanti kalau gini-gini. It's so simple. Betul ya. Dengan mengambil beberapa bagian Alkitab. Saya indikatorkan lah. Katakanlah seperti orang kaya tadi kan. Abraham gak kasih setetes air. Kita bisa kirim loh dari bumi. Sehingga nanti surga tergerak. Eh benar juga loh di bumi banyak yang doain dia. Kira-kira kan gitu kan. Kami kirim air. Airnya nyampe kan gitu ya. Nah kirim apa namanya. Teh. Tehnya nyampe. Kan kira-kira begitu tuh. Kalau kita ngeliat dari situasinya. Terjadinya sinkretisme antara pikiran-pikiran yang non-kristen dengan kekristenan. Itu emang kuat. Sehingga muncullah berbagai pemahaman. Berbagai konsep. Dari macam-macam gereja. Ada yang bilang kalau kamu begitu mati. Jangan dibakar. Nanti bangkit tubuhnya gak ada. Padahal begitu orang dikubur. Tulang-belulang semua kan. Emang siapa yang tubuhnya utuh. Nah jadi memang dinamika yang dibangun oleh denominasi. Tentang sebuah pergerakan dan nilai-nilai memang besar sekali. Itu harus kita akui. Nah itu dalam tanda penting menjadi produk agama. Dan tidak terhindari. Nah karena itu memang dalam diskusi begini. Ayolah kita kembali pada Alkitab itu. Nah yang terakhir. Coba lah kalian pikirkan kalau kemudian ada orang sudah mati. Lalu jalannya bisa dibantu supaya mulus. Misalnya kesurganya atau apa-apa. Dengan doa kita disini. Ya kalau gitu udah-udah kita tanam mati itu. Tanam deposito banyak-banyak lah. Supaya nanti siapa ini? Dapat bunga deposito. Karena katanya makin banyak doa makin banyak ketolong. Ya doa yang dibayarkan juga orang banyak. Mau dibayar untuk doa gitu. Tapi begini Pak. Bukankah Alkitab juga mengatakan bahwa pada akhir jaman. Maka orang-orang yang meninggal ini baru akan dibangkit. Ya. Nah kalau begitu. Bahwa mereka mengatakan bahwa ada ruang tunggu itu. Ya sesuatu yang sangat masuk akal dong Pak. Nah. Kita jangan menghubungkan ini dengan sinkritisme yang tadi Bapak. No. Gampang. Hal ini kan. Betul. Kita gampang lagi jawab. Berarti Yesus ngomong tentang Abraham itu bohong dong. Kan Yesus belum akhir jaman. Malah dia sendiri belum mati. Yesusnya kan. Dia sudah bersama Allah katanya disana. Nah. Jadi gambaran itu dengan segera menolong kita. Yang kedua. Waktu Yesus mati. Di atas kayu salib. Apa dia katakan pada penyamun itu? Sekarang juga. Engkau bersama dengan aku di. Lu masih hidup kok. Nah kan gitu kan ya. Nah. Jadi akhir jaman adalah ketika seluruh jaman itu berakhir. Lalu pada itu menjadi ketuk palu. Kenapa kau di neraka? Kenapa kau di surga? To proclaim the gospel. Nah. Karena ini. Itulah yang disebut hari penghakiman itu. Sehingga. Yang terakhir lagi. Waktu kubur terbuka. Itu bukan kubur terbuka. Orang itu baru bangkit. Pertanyaannya kan kalau begitu. Dimana nih orang dari intermediate state? Bukan intermediate state aja. Karena kalau memang kubur terbuka baru dia keluar. Berarti dia selama ini di dalam kubur. Ya dong. Betul dong. Nah. Padahal maksud ayat itu mau menceritakan. Tidak lagi ada yang mati. Yang terkubur. Karena kuasa Allah yang besar membangkitkan semuanya. Kan gitu. Tetapi hakikat. Ya hakikat orang percaya. Hakikat orang dibangkitkan. Sudah terjadi pada waktu mereka mati. Mereka menghadap siapa? Tuhan. Atau setan kan begitu kan. Nah tapi nanti mereka boleh komplain gak kenapa saya masuk neraka? Boleh pas hari terakhir itu kan. Nah itulah namanya tahta putih itu. Sehingga kenapa kau disitu. Persis seperti orang zaman Nuh. Mereka udah di neraka udah. Tapi kemudian Yesus datang. Yesus ke Nuh itu ya paling tidak 2000 lebih tahun. 3000an gitu kan ya. Jadi 3000 tahun kemudian lah kurang lebih secara waktu kan. Yesus datang. Kenapa kau di neraka? Karena kau gak denger suara. Selalu memang ada lebih banyak pertanyaan dari wakil. Apalagi kalau mati ya. Apalagi kalau mati ya. Itu sebabnya pemirsa. Tetap setia. Jelang episode dimensi iman Kristiani berikutnya. Ada lebih banyak lagi pertanyaan. Ada lebih banyak lagi pembelajaran. Yang akan membawa kita semua pada pemahaman yang benar tentang Tuhan. Sudara. Kita akhiri jumpa kita sudara. Kita syukur iman Kristen kita. Kita minta pendeta Bikman Sirait. Akhiri jumpa kita. Jika sudara mengalami kematian. Jangan ributkan soal kematian. Jangan ributkan soal penguburan di krekasi atau di kubur. Silahkan saja lakukan apa yang baik menurut sudara. Karena kebangkitan tubuh. Bukan soal bagaimana cara sudara mati. Apakah sudara kesilakan? Masuk di laut di telan ular. Jatuh dari pasawat. Meledak. Hancur semuanya. Jangankan dikubur. Apapun tidak ketemu. Awas. Jangan terjemah pada sebuah paham yang hanya memenjarakan kita. Tapi ada satu hal yang pasti. Tubuh kemudian yang Tuhan akan berikan bagi orang yang percaya. Yang menjadi penting. Silahkan mengukur hidupmu. Dirimu. Apakah kau hidup bertanggung jawab pada anugerah yang Tuhan berikan padamu? Sehingga surga menantimu. Atau sebaliknya. Engkau sampai sekarang tidak percaya sudah menolaknya. Dan neraka yang menantimu. Atau mungkin engkau berkata. Bodo amat. Saya tidak percaya. Maka saya akan berkata kepada setiap saudara. Setiap orang akan mati. Kemana yang kau pergi? Biarlah itu menggelisahkan batinmu untuk sebuah pertanyaan. Selanjutnya. Seperti yang saya suka kutip. Terserah pada Anda. Tapi tentu saya berdoa. Supaya harus bekerja memberi pencerahan. Saudara-saudara kita tutup acara kita ini. Tuhan menyertai memberkati kita. Silahkan paman tutup dan doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Bagaimana Alkitab secara gamblang menjelaskan tentang kematian. Dan oleh karenanya Tuhan. Biarlah kami terus merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kami tidak lagi takut untuk mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Amin.